Intro Ratusan warga kurang mampu di sejumlah daerah di Jatiwangi Majalengka, Jawa Barat mendapatkan bantuan sembako sebagai bentuk kepedulian dari Dharma Wanita Persatuan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat, wilayah 9. Antrian warga untuk mendapatkan sembako terlihat hingga luar kantor ketika akan menukarkan pupon bakti sosial. Menurut Ella, salah satu warga yang menerima bantuan sembako mengatakan aksi bakti sosial ini membuat para warga merasa sangat terbantu untuk bisa menghidupi keluarga mereka sehari-hari. Ya saya merasa senang, karena dengan ada bantuan ini, Jadi ya mama saya, adik saya, jadi ya terbantu, jadi bisa kebutuhan buat diri waktu. Kebetulan di beberapa daerah lingkungan di sekitar Indonesia banyak terjadi bencana juga. Kita prihatin terutama memang untuk bencana-bencana yang ada di daerah, di wilayah Indonesia. Tapi kita berharap dengan adanya Dharma Wanita Persatuan di Cabang Dinas, wilayah 9 bisa memberikan arti di lingkungan sekitar wilayah 9 ini, di Cabang Dinas wilayah 9 ini. Jadi ini adalah sebagai dharma baktinya ibu-ibu sekalian, baik dari Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang ada di Kabupaten Majalengka, maupun Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang ada di Kabupaten Indramayu. Dan Alhamdulillah untuk sumber dananya ini, selain dari ibu-ibu, kita dapat bantuan dari PGRI untuk wilayah Cabang Dinas wilayah 9. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Teribrata TV, Salam Teribrata! Terima kasih.